Pemirsa belum lama memasuki lingkaran istana, nama Ali Mohtar Ngabalin kembali membuat heboh. Pria yang khas dengan sorban putihnya ini, kini menjabat Dewan Komisaris di PT Angkasa Pura 1. Tanggapan miring pun mengiringi Ngabalin menjalani profesi barunya. Lantas bagaimana tanggapan dari Ali Mohtar Ngabalin? Selengkapnya langsung saja kita tanyakan kepada Bang Ngabalin yang saat ini sudah hadir bersama kami di studio. Halo Bang, apa kabar? Assalamualaikum. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di INews malam. Kita langsung saja Bang. Baru satu bulan menjabat sebagai staf ahli di kantor staf presiden. Kemudian Abang mengemban amanah baru sebagai anggota Dewan Komisaris PT Angkasa Pura 1. Bagi Abang ini sebuah beban atau justru senang Bang? Ya ini pertama saya nyampaikan terima kasih kepada INews TV malam ya. Sama-sama Bang. Bahwa kalau tugas saya ini sekarang ini kan sebetulnya ini adalah amanah dari negara, amanah dari pemerintah, dari Ibu Rini, dari Bapak Presiden. Bahwa tentu saya sebagai orang yang diamanahkan, saya menganggap bahwa ini satu tugas yang mulia untuk saya harus jalani. Karena apapun alasannya tentu baik dari BUMN, Kementerian BUMN Ibu Rini dan seluruh staf di sana yang melihat ya mungkin saya memiliki kapasitas untuk yang cukup untuk bisa mengawas dan memberikan nasihat kepada teman-teman di Presidir situ. Baik, tentunya senang menjalani tugas mulia ini begitu ya Bang ya? Insya Allah. Baik. Nah Bang Ambalin, beberapa saat lalu Anda baru saja mengumumkan untuk mundur dari kepengurusan DPP Partai Golkar. Betul, betul. Sekaligus juga menolak didaftarkan menjadi bakal calon anggota legislatif. Betul. Nah Bang, kira-kira apa alasan Abang yang kemudian lebih memilih untuk menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I ketimbang melenggang kembali ke Senayan begitu Bang? Ya kalau Senayan itu kan saya sudah pernah menjadi anggota DPR RI 2004-2009. Yang kedua saya telah memberikan pernyataan resmi di hadapan Bapak Presiden kepada Ibu Rini juga bahwa saya tidak mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI. Itu sebabnya dari hasil seleksi yang beliau-beliau melakukan kemudian menganggap ya saya masuk menjadi orang yang layak dan pantas menjadi salah satu anggota Komisaris. Itu satu. Yang kedua saya pikir kita harus memberikan pelajaran, memberikan legasi yang bagus kepada generasi yang baru yang datang. Mereka lebih enerjik untuk bisa menjalankan tugas sebagai perwakilan rakyat di parlemen. Karena itulah saya menyatakan kepada Ketua Umum dan Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu yang saya hormati ada kakak Melkias Mekeng bahwa dalam kapasitas sebagai Ketua DPP Partai Golkar, pemenangan wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara saya menyatakan untuk mundur dan tidak bersedia untuk dicalonkan. Baik-baik.